Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi kawan-kawan ku Para pacinta atau sanaji dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Saya Andrian Hunter Busaka Berbudaya dengan Chris bukan dengan Linggis Kawan-kawan ku sekalian Kali ini saya Akan membahas tentang Putut Sajen Putut Sajen ini Banyak sekali dijumpai Bahkan ditemui Di area-area persawahan Misalkan atau di area-area Yang daratan Tertimbun Dan mungkin ada seorang yang Menggali septic tank Misalkan itu kadang ditemui Di area-area seperti itu Atau di perkebunan Misalkan Ini banyak sekali putut Sajen ini Ditemui di daerah seperti itu Namun seperti apa Kiranya filosofi dan makna Dari dibuatnya Dari Chris Putut Sajen ini Dengan Pembuatan Putut Sajen ini Dimaksudkan untuk apa Filosofinya Peruntukannya untuk apa Serta tuahnya Seperti apa Mari kita simak Bareng-bareng Namun sebelum itu Saya akan menjelaskan secara fisik Bagaimana bentuk Dari Chris Putut Sajen ini Warangkanya adalah Warangka Chris biasa teman-teman Namun Ini bawaannya Bukan bawaan aslinya Karena Ditengarai bahwa Chris Putut Sajen ini adalah Pusaka yang dibuat Pada era Mojopahit Awal teman-teman sekalian Ya Pada era Mojopahit Jadi saya kira Kalau Warangkanya masih utuh Itu sangat mustahil Ya Sangat mustahil Jadi ini Kira-kira Ya era-era Mataraman Mungkin dibuatnya Atau mungkin tahun-tahun Empat puluhan Misalkan Itu bisa jadi Teman-teman sekalian Coba kita buka Seperti apa Isi dari Chris Putut Sajen ini Kita ketahui bersama Pada bagian Paksinya Teman-teman Ini berbentuk Seperti Orang tua Yang sedikit Membungku Ya Lalu pada bagian Wilahnya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Oke Untuk dimensi panjangnya Ini tidak terlalu panjang Teman-teman Sekitar Kalau seluruh total Itu kira-kira ada 34 cm Atau 35 cm Teman-teman Itu antara Bagian Paksi Bagian Ornamen kepala ini Sampai ujung Wilahnya Ya Coba anda perhatikan Pada bagian Wilahnya Tekstur wilahnya Tekstur besinya Seperti ini Ini menandakan Bahwa Keris ini Cenderung Dan sangat Kental sekali Era Pembuatan Majopait Teman-teman Sekalian Ya Pada era-era Pembuatan Majopait Inilah besinya Teman-teman Sekalian Sangat pulen Sekali Serta Masih terkandung Pamor Pada sisi Bilahnya Ya Jadi macam-macam Kalau masalah Keris putut Sajen ini Ada yang Berpamor Ada yang Tidak Berpamor Teman-teman Sekalian Jadi Teman-teman Sekalian Keris putut Sajen Ini Ya Yang di era Kemajuan Saat ini Pemanfaatannya Sudah Berbeda Hendaknya Dijadikan Benda Bertuah Untuk Tetap Dilestarikan Sebagai Warisan Ibu Bertiwi Sebagai Warisan Nusantara Ini Teman-teman Sekalian Jadi Dari Berbagai Sumber Keterangan Ya Jadi Keris putut Sajen Ini Amat Sederhana Dari Segi Pembuatannya Jadi Biasanya Disebut Dengan Istilah Keris Mojopahit Atau Keris Jokotole Itu Penyebutan Di Berbagai Kalangan Dari Dunia Perkerisan Padahal Menurut Keterangan Dari Kepustakaan Keraton Serta Karya Pujanga Pujanga Kita Di Zaman Dahulu Teman-teman Keris Tangguh Majabait Itu Selalu Indah Dan Tinggi Mutunya Jadi Tidak Sesederhana Keris Putut Sajen Ini Keris Putut Sajen Sendiri Itu Dibuat Khusus Untuk Keperluan Sesaji Ya Terutama Pada Ucara Bersih Upacara Bersih Desa Upacara Bersih Desa Atau Upacara Lainnya Yang Berkaitan Dengan Alam Goib Kita Ketahui Bersama Teman-teman Bahwa Upacara Bersih Desa Itu Masih Berlaku Hingga Saat Ini Di Berbagai Pelosok Kota Terutama Di Pulau Jawa Di Jawa Timur Itu Masih Berlaku Sampai Saat Ini Keris Putut Sajen Ini Biasanya Diletakkan Di Tengah Di Tengah Beragam Sesaji Teman-teman Dan Sesudah Upacara Ritual Usai Keris Tersebut Juga Turut Dilarung Biasanya Dilarung Di Berbagai Tempat Itulah Sebabnya Banyak Keris Putut Sajen Ini Yang Dijumpai Sebagai Barang Temuan Barang Temuan Sawah Misalkan Di Jadi Keris Sajen Ini Banyak Yang Sudah Tidak Utuh Teman-teman Ya Karena Pada bagian bilahnya Yang termakan Karat Atau Sudah Korosi Hal Ini Disebabkan Karena Pada umumnya Keris Semacam Ini Ditemukan Dalam Keadaan Tertimbun Tanah Karena Memang Tidak Terpelihara Begitu Namun Pada Yang saya Pegang Ini Alhamdulillah Masih Terpelihara Dengan Baik Teman-teman Sekalian Teman-teman Sekalian Jadi Karena Keadaan Barang Yang telah Rusak Dan Kropos Itulah Sebagian Orang Sebagian Orang Yang kurang Paham Mengenai Budaya Keris Sering Mengatakannya Sebagai Keris Yang Amat Bertuah Bahkan Oleh Kalangan Tertentu Putut Sajen Ini Kadang-kadang Tanjek Ya Kadang-kadang Itu Ditanjek Sebagai Keris Yang Ampuh Walau Demikian Teman-teman Sekalian Ya Keris Putut Sajen Yang Banyak Dijumpai Di Berbagai Wilayah Itu Juga Dipercaya Memiliki Setuah Atau Taksu Sebagian Masyarakat Itu Percaya Putut Sajen Ini Memiliki Kekuatan Utama Sebagai Penolak Balak Ya Ada Yang Menolak Guna-guna Ada Yang Menolak Wabah Angin Riput Banjir Dan Lain-lain Ada Yang Hanya Menolak Satu Sifat Dan Beberapa Sifat Penolakan Itu Filosofi Serta Kepercayaan Kepercayaan Masyarakat Di jaman dahulu Namun Apapun Alasannya Ataupun Keampuh Keampuhannya Teman-teman Sekalian Tuah Sebuah Keris Tetaplah Tergantung Kepada Pemiliknya Atau Pemegangnya Ya Jadi Seperti itu Teman-teman Sekalian Kalau Saya Implementasikan Atau Saya Sampaikan Kepada Anda Bahwa Memang Begitu Terlihat Aura Wingit Pada Keris Putut Sajen Ini Serta Aura Tertentu Teman-teman Yang Jelas Masih Adalah Getaran Getaran Resonansinya Masih Terlihat Begitu Wingit Teman-teman Sekalian Oke Teman-teman Sekalian Di pagi Ini Kita Berjumpa Dalam Pembahasan Keris Putut Sajen Ini Yang Sangat Fenomenal Dan Banyak Dijumpai Di Wilayah Tanah Jawa Ini Merupakan Ghazanah Budaya Kekayaan Leluhur Nusantara Kita Patut Dilestarikan Patut Dikoleksi Dan Juga Sangat Banyak Dicari oleh Para kolektor Terima kasih Yang sudah Menyimak Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Kita Diberikan Kesehatan Selalu Diberikan Kelancaran Selalu Diberikan Kemakmuran Kebarokahan Rejeki Di hari ini Hingga Di hari mendatang Berbudaya dengan Keris Bukan dengan Linggis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya